Seorang yang bernama Uwais Al-Qarani Radiyallahu ta'ala anhu Beliau ada banyak riwayat tentang beliau Terutama riwayat yang sahih muslim Rasulullah s.a.w. Berpesan kepada amirul mu'minin Umar, Umar ibn al-Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Kalau engkau ketemu dengan seseorang pemuda dari Yemen Dia dulu kena penyakit belang kulit Kemudian Allah sudah sembuhkan dia Tinggal ada satu seperti logam di tangannya Bekasnya Dan dia namanya Uwais Al-Qarani Dari Yemen Apabila engkau berjumpa kepadanya Umar Minta doa kepadanya Umar Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa salli mubarak alih wa ala alih Siapa Uwais Al-Qarani? Huaminal Yemen Dia adalah seseorang dari negeri Yemen Ada banyak riwayat tentang Uwais Al-Qarani Ada juga yang mengisahkan Sebenarnya beliau bisa saja saat itu Berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alih wa sallam Di kota Al-Madinatul Munawarah Tapi karena ibunya sudah tua Ibunya sudah tua Dan butuh perhatian Butuh kasih sayang Beliau batalkan berangkat ke Madinah Beliau ngurus ibunya ini Beliau yang ngurus ibunya Yang nyuapin Yang ngasih makan Yang mijitin Yang bersihkan kotorannya Para hadirin Masya Allah Orang zaman sekarang Kadang-kadang Amat ibunya seminggu sekali aja Nggak telpon Nggak hubungin orang tuanya Gimana tuh kabar ibunya? Nggak ada yang nanya Wais Al-Qarani Tiap hari berkhidmat kepada ibunya Dia sering salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alih wa sallam Dan setiap salawat pasti nangis Kata ibunya Ada apa denganmu Wahai Uwais Wahai ummi Ana rindu ingin berjumpa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Si ibu ini mengizinkan Uwais Kalau memang kamu rindu ketemu Rasulullah Berangkatlah wahai Uwais Berangkatlah ke Madinah Salamkan salam ibumu kepadanya Ibu tidak bisa ikut Kondisi ibu Bisik ibu Tapi apa kata Uwais Aku ingin berjumpa dengan Allah dan Rasulnya Lewat engkau wahai Tidak perlu aku datang ke Madinah Meninggalkanmu Siapa yang mengurusmu Tapi aku yakin Lewat engkau Aku bisa berjumpa dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Hai kalian semua yang hadir disini Kalian hidup Tidak sempat melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kalian hidup Kalian belum pernah bersalahan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tapi masih terbuka peluang besar Kalau kamu ingin dekat dengan Rasulullah Maka baktilah kepada orang tuamu Allahu akbar Akhirnya para hadirin dan hadirat sekalian Inti kisahnya adalah Uwais al-qarani berbakti terus sama ibunya Sampai ibunya kembali ke rahmat Allah Azzawajalla Tapi ternyata Allah yang beritakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Anda bisa bayangkan gak Kelasnya Sayyidina Umar Umar Al-Faruq Khalifatu Khalifati Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Khalifah dari Khalifahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Khalifah kedua Islam Baada Abi Bakar Siddiq Ini sudah terbangun Masjid Abu Bakar Siddiq InsyaAllah nanti dari ayasan ini terbangun lagi Masjid Umar Ibn Al-Khattab Setelah Masjid Umar Ibn Al-Khattab Masjid Uthman bin Affan Abis Sayyidina Uthman bin Affan I bin Abi Talib Abis Ali bin Abi Talib Abdurrahman bin Auf Sepuluh yang dijamin surga Masjidnya dibangun semua MasyaAllah Sama yayasan ini insyaAllah Amin ya Rabbal Alamin Segenap para hadirin Rahimahkumullah Akhirnya Ternyata Sayyidina Umar Suruh minta doa Sama Uthman al-Kharam Allahu Akbar Walillahilhamad Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menganjurkan kepada kita Harus meminta doa antar kaum muslimin Minimal kalau ketemu sesama muslim Assalamualaikum Assalamualaikum Bukan wa alaikum salam Wa alaikumussalam Ini banyak yang salah nih Teman saudara Banyak yang jawabannya Wa alaikumussalam Salah Yang benar Wa alaikumussalam Salamnya ada alif lam Isim ma'rifah itu Assalam Wa alaikumussalam Kita lanjutkan Akhirnya Berjumpa Sayyidina Umar Dengan Ues al-Qarani Apa Doa yang diminta oleh Sayyidina Umar Sebagaimana perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Gal Sayyidina Umar Ibn al-Khattab Istaghfir li ya Ues Istaghfir li Lihat tawaduknya Sayyidina Umar Dosanya apa Sayyidina Umar? Maksiatnya apa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar Ibn al-Khattab Ratiyallahu talanhu Jauh dari dosa Jauh dari maksiat Tapi lihat tawaduknya Istaghfir li Doain supaya Ana diampunin Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Ues Ana mau doa Untuk Antum Tapi Antum Merahasiakan Ana mau keluar Dari kota Madinah ini Jangan ada yang tahu Ana Lihat para hadirin Dia udah punya Makam kedudukan Di sisi Allah yang tinggi Nggak mau dikenal Sama manusia Allahu Akbar Walillah Ilham Ini semua Karena bakti orang tua Karena sayang Sama orang tua Allah angkat Derajatnya Dunia dan akhiratnya Masya Allah Tabarakallah Dan dalam Bakti orang tua ini Jangan kita bedakan Antara ayah Dengan ibu Memang ada hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Waktu ada sahabat Nanya Siapa yang harus Aku baktikan Ibumu Siapa? Ibumu Siapa yang Rasulullah Ibumu Yang keempat Ayah Saya pernah ketemu Guru saya Dia bilang sama saya Jangan sampai Mengartikannya Salah paham Artinya ya sudah Yang penting Ibu dulu Ayah belakangan Nah ini berantakan Kalau artinya begini Dulu Zaman jahiliyah Perempuan Nggak dihormati Bapak Dihormati Setinggi langit Ibu dicuekin Kurang sama ibu Agak kurang sama ibu Rasulullah ingin Mengangkat wanita Supaya sederajat Dengan Laki-laki Biar dihormatin Sama anaknya Sederajat dengan Abahnya Ibumu 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 Penekanan Artinya Kalau dalam bakti Wabil walide ini Eh sana Ibu dan ayah Mesti sama Kita baktinya Kudu sama Ibu dan ayah Kita dua-duanya Harus bakti Kalau anda Cuman bakti Sama ibu Tapi tidak bakti Sama ayah Durhaka namanya Anda bakti Sama ayah Tidak bakti Sama ibu Durhaka namanya Wabil walide ini Eh sana Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Terima kasih atas dukungan you Terima kasih atas dukungan you